selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hirobil alamin segala pujarah huji serta rasa syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada hari ini mengizinkan dan meridui kita untuk bersama-sama menuntut ilmu pada mata kuliah hukum perdata tiga juga kita sampaikan salam dan solawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat sebelum perkuliahan dimulai kita akan berdoa dulu seperti biasanya doa ini adalah doa sebelum belajar doa sebelum menuntut ilmu Bismillahirrohmanirrohim Allahumma ini as'aluka ilman nafian warizgon tayiban wa'amalan mutakobalan amin ya robbal alamin mohon nanti mahasiswa memberitahu saya kalau suara saya terputus-putus nanti akan saya matikan videonya ya pengalaman dari perkuliahan kemarin-kemarin ketika jaringan ini tidak penuh tidak stabil suara terputus-putus kemudian saya matikan videonya Alhamdulillah suaranya tidak putus-putus lagi ya nanti tolong dikasih tahu kalau putus-putus suaranya supaya perkuliahan berjalan lancar dan penjelasan saya tidak terpotong-potong oleh admit mahasiswa maka hostnya akan saya pindahkan supaya host bisa admit teman-temannya ya ya nama mahasiswa paling atas tamara supaya saya tidak 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 susah ya nyari-nyari ketua kelasnya jadi saya pilih mahasiswa yang paling atas saja namanya tamara saya minta tolong teman-temannya nanti di admit baik bu ya terima kasih kita hukum perdata 3 kita kan sudah sampai pada pembahasan tentang hukum jaminan ya dari awal UTS sudah saya sampaikan bahwa hukum jaminan pengaturan hukumnya di Indonesia ini seluruhnya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis nah jadi dari penjelasan saya tersebut ya bisa diambil pelajaran bahwa sebisa mungkin kita tidak berurusan dengan hukum jaminan Indonesia karena seluruhnya riba gitu ya seluruhnya riba kecuali nanti ada perubahan undang-undang di sana sini ya undang-undang jaminan ya undang-undang hak tanggungan undang-undang kudusia hipotik ada perubahan dan kemudian unsur ribanya sudah hilang nah ya why not gitu ya kita tidak boleh putus harapan tapi sepanjang undang-undangnya terutama undang-undang perbankan masih mengenakan bunga mengenakan denda mengenakan penalti terhadap perjanjian hutang-piutang yang di dalamnya harus menyerahkan benda jaminan maka jauhi ya jauhi sejauh-jauhnya bagaimana kalau darurat dunia jela tetap jauhi jangan dipakai ya solusinya minta sama Allah Allah maha kaya Allah punya segala-galanya kita minta sama yang maha kaya ya kita minta ya Allah hindarkan kami dari riba hindarkan kami dari praktek menjaminkan barang di mana krediturnya adalah bank kalau bank itu sudah pasti riba kenapa karena undang-undang perbankan memang mengenakan bunga terhadap perjanjian hutang-piutang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur nah berarti negara melegalisasi riba iya legalisasi riba apakah negara salah kalau dari sisi hukum Islam ya salah kalau dari sisi undang-undang dasar 45 tidak salah karena memang Indonesia bukan negara Islam Indonesia adalah negara hukum maka meskipun di Indonesia memperlakukan tiga dasar hukum hukum negara hukum agama dan hukum adat dan hukum nasional mengakui kekuatan dan kepastian hukum tiga dasar hukum ini sama sederajat tapi pada kenyataannya hukum negara selalu lebih tinggi daripada hukum agama dan hukum adat kecuali dalam hal-hal tertentu di mana ada hukum adat yang bahkan mengalahkan hukum negara dan hukum agama gitu ya ada praktek hukum adat yang hukum negara dan hukum agama tidak berdaya menghadapi praktek hukum adat ini gitu nah ini nanti pembahasannya beda lagi ya ini biasanya dibahas di hukum adat nih praktek-praktek hukum adat yang mengalahkan hukum negara dan hukum agama gitu nah jadi saya sudah sampaikan juga lalu buat apa kita belajar hukum jaminan toh tidak akan kita praktekkan gitu ya baik kita sebagai kreditur perseorangan kreditur kan ada dua kreditur berbadan hukum dan kreditur perseorangan kreditur berbadan hukum ya pihak perbankan yang tunduk pada undang-undang perbankan nomor 10 tahun 98 ada lagi kreditur badan hukum tapi bukan perbankan perumpenggadaian ya perumpenggadaian itu kreditur juga berbadan hukum juga undang-undangnya memang belum ada tapi kan praktek gadai diatur di KUH Perdata kan lalu apa gunanya belajar ada tetap ada gunanya seperti yang sudah saya katakan minggu yang lalu pertama manfaat kita belajar hukum jaminan kita bisa membandingkan hukum jaminan buatan negara dengan hukum jaminan menurut Islam karena Islam juga ada hukum jaminan namanya kafalah itu pertama dibandingkan ya dimana perbandingan ini akan membuat kita apa 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 namanya menggiring kepemikiran kita kepada bahwa memang aturan-aturan Allah SWT ini memang paling sempurna termasuk mengatur kafalah gitu ya itu menambah tauhid kita insya Allah ya hukum jaminan akan menambah tauhid kita menambah keyakinan kita bahwa memang aturan yang dibuat manusia tidak ada yang sempurna ya undang-undang ini kan yang buat manusia komisi tiga pemerintah presiden anggota legislatif ya mereka manusia tidak mungkin bisa membuat aturan undang-undang yang sempurna aturan yang sempurna itu yang membuat ya Allah SWT tidak ada yang lain ya itu bisa menambah tauhid kita yang pertama yang kedua karena bertambah tauhid kita belajar perbandingan hukum jaminan berdasarkan negara dengan kafalah ya jaminan menurut hukum Islam maka kita tidak akan terjerumus menjadi debitur yang krediturnya perbankan ataupun perumpegada yang sama aja pun kalau kita terjun sebagai kreditur perseorangan kita sudah tahu mana yang diperbolehkan Allah mana yang dilarang yang ketiga manfaatnya apa membantu orang yang sudah terlanjur mengikatkan dirinya pada perjanjian hutang-hutang dengan pihak baik tanpa jaminan maupun dengan jaminan nah insya Allah Allah kabulkan doa kita di awal ya Allahumma ini as'aluka ilman nafian ya Allah hamba sungguh mohon ilmu yang bermanfaat warizkonto iban riski yang baik wa'amalan mutakobalan dan amalan yang diterima insya Allah meskipun kita belajar hukum jaminan yang hukum jaminan negara yang seluruhnya aturan hukum yang diperangi Allah dan Rasulullah Rasulullah tapi apa namanya kita gak praktekkan sebagai debitur ya dan juga sebagai kerintur persoalan tapi kita niatkan untuk bantu orang bantu orang mencegah diri sendiri dalam praktek riba ya kita cegah diri kita gitu dan kita perbandingkan tawhid kita insya Allah nambah ya nah minggu lalu juga sudah kita bahas bahwa dalam undang-undang perbankan membedakan antara jaminan dengan agunan pasal berapa kemarin 8 ya ya nanti dicek lagi jaminan itu jaminan adalah keyakinan ya keyakinan kreditur bahwa debitur akan melunasi pinjamannya sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya keyakinan atas apa keyakinannya kreditur kalau keyakinan ini kan berarti tanpa menyerahkan barang itu sudah kita bahas kalau agunan adalah jaminan tambahan yang diberikan kepada kreditur untuk mendapatkan fasilitas kredit ya gitu ya dan seterusnya jadi kalau jaminan tambahan yang diberikan berarti kan harus ada bendanya kalau agunan makanya sejak 1998 masyarakat Indonesia itu sudah mengenal KTA kredit tanpa agunan lalu bagaimana kreditur bisa diyakinkan gitu ya bahwa debitur itu akan melunasi pinjamannya padahal kan gak ada benda yang diserahkan kepada kreditur ya keyakinan kreditur itu dari slip gaji misalnya ya slip gaji atau misalnya kalau PNS menggadaikan SK PNS gitu nah jadi berbeda antara KTA dengan apa namanya hutang-piutang dengan jaminan ya ada benda tertentu yang diserahkan kepada kreditur perbankan nah undang-undang perbankan kan juga mengatur seperti apa benda yang dapat dijadikan jaminan kepada kreditur ya semua benda kan ada nilainya gitu ya jadi syarat-syaratnya itu kalau benda jaminannya ini udah ya kemarin ya kita refresh aja yang pertama benda itu dapat dinilai dengan uang ya semua benda dapat dinilai dengan uang tapi ada syarat kedua berkualitas tinggi nah berarti tidak semua benda punya kualitas tinggi ya karena benda ini punya kualitas tinggi maka dia pasti memenuhi syarat nomor tiga mudah dicairkan mudah dicairkan disini dimaksudkan bahwa benda itu gampang dijual oleh kreditur kalau debitur penggantuan prestasi gitu ya mudah dijual buat apa dijual ya untuk melunasi sisa hutang debitur bagaimana kalau lebih ya kelebihan dari hasil penjualan benda jaminan ya harus diserahkan pada debitur bukan haknya kreditur haknya kreditur sebatas sisa hutang debitur syarat yang satu lagi adalah benda jaminan itu nilainya ya nilai benda jaminan tersebut harus minimal setara dengan jumlah pinjaman debitur minimal setara itu undang-undang yang mati tapi pada prakteknya tidak pernah ada bank yang mengabulkan permohonan pinjaman nasabah calon nasabah debitur kalau benda jaminannya nilainya setara dengan pinjaman gak mau harus lebih tinggi gitu ya harus lebih tinggi dari jumlah pinjaman kalau mau pinjemnya 800 juta ya nilai asetnya 1,2 kalau enggak gak mau dia gimana kalau kurang pinjemnya 800 juta nilai aset yang akan diagunkan 700 juta kurangnya kan banyak tuh maka ada agunan tambahan ya kita udah bahas juga nih minggu lalu agunan itu ada dua macam agunan pokok dan agunan tambahan agunan tambahan ini kalau agunan pokoknya kurang ada agunan tambahan gitu ya nah itu dari benda jaminannya penilaiannya dari benda jaminannya dulu ya berkualitas berkualitas tinggi saya udah ngasih contoh kemarin minggu lalu contohnya sebidang yang tanah 2000 meter persegi di Ciseeng sana tuh yang sering jadi tempat KKN mahasiswa ya itu jalannya offroad gak ada mal gak ada kantor gak ada kampus itu tanah mau dijadikan jaminan hak tanggungan sama debitor ke bank 2000 meter persegi satu lagi ada nasabah juga mau pinjem uang ke bank agunannya tanah 500 meter persegi di bendungan hilir nah pusat kota pusat kotanya ibu negara lagi ibu kota ya ibu kota luar biasa nih yang sekarang tanah disana per meter udah sampai 25 juta semeter ya dari sini kita bisa lihat tanah mana yang berkualitas tinggi itu dinilai oleh bank yang tinggi yang mana nih kualitasnya jelas yang di bendungan hilir walaupun lebih kecil tanahnya cuma 500 meter persegi yang satu 2000 meter persegi tapi kualitas tanahnya rendah gitu ya nah itu kita bisa bedain itu nah kalau saya tidak keliru pembahasannya sampai situ ya nah coba saya tanya betul gak sampai situ Tamara minggu kemarin masuk gak masuk bu ya sampai mana catatan ya coba lihat ya sampai contoh itu tapi ibu jelasin lagi yang 5c of credit jadi prinsip-prinsip 5c tapi itu kayaknya gak kerekam jadi gak bisa dilihat itu ulang gitu terus cepat juga jadi masih kurang jelas sih kalau saya oke berarti sampai 5c saya jelasin lagi ya karena kalau belum paham juga sulit nanti ke materi selanjutnya ya karena ini berkaitan nah jadi kalau tadi penilaiannya terhadap bendanya maka perbankan juga menilai debiturnya ini udah perintah undang-undang nah jadi harus patuh ya bang dalam menilai debitur yang mengajukan pinjaman permohonan pinjaman pada pihak bang bang ini terikat pada prinsip 5c gak cuma Indonesia seluruh negara terikat dengan prinsip ini the 5c of credit analysis prinsip 5c bagi perbankan untuk memberikan kredit ini di pasal 8 ayat 1 undang-undang nomor 10 tahun 1998 5c yang pertama adalah penilaian character character capacity capital collateral condition of economy 5 character itu penilaian watak penilaian watak itu tidak mungkin kalau bank itu menilai satu persatu watak nasabah debiturnya ada ratusan gak mungkin maka untuk penilaian watak bank menilai watak calon nasabah debiturnya dari BI checking bank menilai character debitur ini baik kalau dia lancar bayar cicilan pinjaman gak masuk blacklist BI jadi meskipun si nasabah debitur ini punya hutang masih punya hutang yang berjalan di bank lain bank mau ngasih pinjaman juga asalkan yang pinjaman yang di bank lain itu lancar pembayarannya sebetulnya ini penilaian yang subjektif karena bagi nasabah debitur yang kredit macer di bank lain dia gak akan dikabulkan pinjamannya di bank yang dia ajukan proposal pinjamannya karena dia sudah masuk blacklist BI tapi penilaian watak bad debitur itu gak adil kenapa karena wan prestasinya debitur itu tidak selalu karena dia tidak mau bayar hutang kadang-kadang debitur tidak membayar hutang lagi karena misalnya dia kena PHK dia apa dia kena PHK atau perusahaan pilot ya kan yang tadinya dia lancar bayar di selan pinjaman menjadi berhenti membayar tapi bukan keinginan dia gitu tapi tetap masuk blacklist nah inilah juga yang apa namanya yang harus dihindari pinjam uang ke bank ya bank itu gak peduli gak peduli mau kita gak bayar itu karena gak mampu gak peduli pasti ditagih terus melibatkan pihak ketiga lagi depolektor dia gak peduli terserah anda mau perusahaan anda pahilik mau anda di PHK hutang-hutang bayar lain dengan kafalah beda jauh ya nanti kita belajar gak peduli pokoknya masuk blacklist namanya buruk gitu gak peduli ya bank itu gak peduli nah itu pilihan watak itu dari situ walaupun sesungguhnya pilihan watak itu bukan bukan menjadi sebab mutlak orang itu bad buruk gitu ya gak mau bayar hutang lihat dulu kondisinya kalau gak bayar hutangnya karena ya perusahaan pahilik atau di PHK ya makanya kalau dalam islam kalau kita memberikan hutang pada seseorang dan seseorang itu tidak membayar terlepas apakah orang itu sebetulnya sanggup bayar ke kita tapi gak mau bayar atau dia gak mampu bayar belum mampu bayar hutang ke kita sama aja oleh Allah kita sebagai kreditur diberikan pahala sedekah sepanjang orang itu gak bayar hutang sama kita nah itu menjadi tanggungan orang yang hutang sama kita Allah mahat tahu apakah orang itu gak mau bayar gak bayar itu karena gak mau atau karena gak mampu Allah tahu makanya kalau kita hutangin orang bersiaplah untuk tidak dibayar gitu ya bersiaplah untuk tidak dibayar dan kalau kita hutang islam tidak mengharamkan hutang boleh berhutang dengan syarat-syarat yang sangat ketat salah satu syaratnya adalah apabila kita tidak berhutang kita akan sakit atau kita akan kehilangan nyawa kita kita hutang tidak bisa makan kita tidak punya uang karena tidak punya uang tidak bisa makan kalau tidak makan sakit itu dalam keadaan darurat seperti itu boleh berhutang nah walaupun Allah juga melakna tetangganya kok tetangga tidak punya makanan kok sebelah rumahnya tidak peduli gitu kan wah bukan salah saya itu salah orang ya kenapa orangnya enggak ke saya tunggu dulu orang miskin itu ada yang punya harga diri ada yang ada yang mempertahankan izahnya ada yang menyerah gitu kan dua-duanya tidak salah gitu ya ada orang miskin yang dia menahan dirinya untuk meminta-minta enggak mau malu malu mempertahankan malu memanfaatkan kemiskinannya untuk meminta-minta nah ini yang peka itu harus tetangganya gitu ya nah jadi benar-benar sempurna ya Allah mengatur bahkan hutang-hutang pun diatur hanya kalau kita melihat orang yang hutang sama kita ngakunya enggak punya uang ya kita tagih enggak punya uang tapi kok dia punya gelang emas kalau emas enggak punya uang kok punya emas gitu ya nah itu harus ditagih terus tuh hutangnya tujuannya adalah untuk menyelamatkan dia gitu kita enggak mau saudara kita tersangkut di yaumil hisap karena dia masih punya hutang sama kita nah yang kedua adalah capacity penilaian kemampuan penilaian kemampuan ini oleh perbankan dinilai dari usia produktif hanya saja penilaian ini tidak mutlak kalau dinilai pihak perbankan usianya sudah di luar usia produktif ya misalnya 60 ini kan sudah usia tidak tapi calon nasabah debiturnya punya capital punya modal yang besar punya kolateral punya agunan yang berkualitas tinggi maka penilaian capacity ini bisa disingkirkan oleh bank tidak dilihat usia 60 nya tidak dilihat ya tidak mutlak nah kemudian modal capitalnya dinilai kolateralnya dinilai oleh perbankan yang penilaian kolateral itu tadi sudah ya menilai bendanya benda jaminannya yang terakhir adalah condition of economy condition of economy ini penilaian terhadap prospek usaha calon nasabah debiturnya ini harus dinilai prospek usahanya contohnya yang tadi tuh yang tanah 2000 meter persegi di Bogor tuh jauh disana mengajuin proposal usahanya itu untuk membangun kos-kosan ya prospek usahanya bagaimana nih wah ya bisa dipastikan bangkrut kenapa mendirikan kos-kosan kok disana nggak ada nggak ada kantor nggak ada kampus apa lagi tidak ada angkot ya susah pokoknya kalau mau keluar dari sana itu jalanannya masih off-road wah ya ngapain dikasih pinjaman prospek usahanya nggak menjanjikan bagaimana kalau yang di Ben Hill juga sama mau bikin kos-kosan disana banyak kantor kampus juga banyak semua moda transportasi ada mau MRT mau busway gitu ya ada semua nah berarti prospek usahanya bagus kok bang peduli ya peduli kalau prospek usahanya bagus kan bayar hutangnya lancar dari hasil kos-kosan itu kan sebagian bisa digunakan untuk bayar hutang ke bank maka bank sangat berkepentingan untuk tahu untuk menilai prospek usaha si calon debiturnya ini bagus atau buruk dia berkepentingan gitu ya tapi kan tidak bisa diprediksi kan tidak pasti ya itulah kalau berhutang sama bank gimana tuh kalau yang di benhil hutang sama bank memberikan kos-kosan ya kan banyak kos-kosan di sekitar kampus atmajaya tuh ya kan di benhilkan banyak mahasiswa kos di situ tapi sejak pandemi covid mahasiswanya kan daring semua pada pulang ke rumah orang tua yang masing-masing kuliah pakai daring yang tadinya uangnya untuk bayar kos-kosan dialihkan jadi bayar kuota kan kuota internet akhirnya sekarang apa kos-kosan di benhil itu kosong semua yang kasihan itu kalau yang punya kos-kosan belum lunas hutangnya sama bank gimana tuh bayarnya gimana bayar cicilannya kos-kosannya kosong melompong ada tuh 20 pintu kosong melompong masih keluar semua ada beberapa karyawan tapi beberapa kantor di Jakarta kan sudah tutup pilot gara-gara covid keluar juga karyawannya pulang kampung kalau tujuan dari Jakarta kerja ya kalau pekerjaannya sudah gak ada pulang dari kampung gitu kan apakah bank peduli gak peduli harus terbayat hutang ya makanya kita nurut aja sama Allah ya Allah Allah larang kita punya hutang riba ya jangan gak ada yang pasti di dunia ini gak ada yang pasti yang pasti itu cuma kematian kita pasti mati gitu kan bayangkan tuh hitung-hitungannya tuh debitur ya pemilik kos wah sebulan nanti dapat 10 juta ada 20 kamar 5 juta buat bayar cucilan aman merasa aman tiba-tiba Allah datangkan covid mau apa ya makanya jauhi tuh hutang-hutang dengan cara yang riba merugikan debitur condition of economy dinilai juga prospek usahanya apakah di masa yang akan datang ada potensi gak nih usahanya si nasabah debitur merupakan jenis usaha yang dilarang oleh undang-undang ya bisa gawat ini misalnya 5 tahun lagi ya 5 tahun lagi ternyata usahanya debitur dilarang oleh undang-undang nah ini harus jeli ya dilapor bahkan ya masih ada satu menit ada pertanyaan cukup cuma satu kayaknya ini ada yang mau ditanya silakan kalau tidak terjawab ya dijawabnya minggu depan ada yang mau ditanyakan silakan saya ada coba saya tanya seperti apa contoh prospek usaha prospek usaha prospek usaha yang kemungkinannya alhamdulillah alhamdulillah sampai ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama insyaallah nasiru minallah wafasul korib wabasir ilmu minin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bu yang hadir 30 mahasiswa ya sudah saya tandai untuk pas pagi dan pas malam jadi kita mencoba selalu memberikan dan bergerak